Oke, jadi ini adalah action cam dari Insta360 yang cocok digunakan untuk profesional secara menyeluruh. Co-engineer with Leica yang bikin branding kompetitor jatuh, bisa 4K 120fps dengan sungguh-sungguh, layarnya udah flip screen nge-vlog jadi makin ampuh, ada AI highlight assistant yang ngonten jadi gak jenduh. Yaudah lah ya, gak usah kebanyakan menuduh, selamat menonton. Ya, jadi ini adalah Insta360 X Pro, action cam terbaru dari Insta360 yang ditujukan buat para konten kreator, petualang, dan juga vlogger yang butuh device yang gak terlalu berat, easy to carry, punya aksesoris yang praktis juga. Dan saya ada cerita menarik ketika membawa Insta360 ini kemarin pas konsernya Codeplay. Karena sebenarnya di konsernya Codeplay itu kita gak boleh bawa profesional cam, termasuk action cam juga. Tapi ternyata saya bisa lolos bawa action cam ini ke konsernya Codeplay, nanti saya ceritain lah. Sekarang kita bahas dulu apa aja yang kita dapet kalau misalkan kita beli action cam terbaru dari Insta360 ini. Oh ya, pas unboxing ini saya pas posisi sewa apartemen yang ada di Jakarta ya, karena pas itu memang saya mau nonton Codeplay, dan di dalam paket pembeliannya ada action camnya sendiri, ada kabel charger yang udah Type-C to Type-C, ada mounting bawaan, yang mountingnya ini udah magnet, tapi saran saya sih beli sekalian quick mountnya juga. Karena sesuai dengan namanya, quick mounting yang quick release ini, wah praktis banget. Ada magnetnya dan tinggal plug and play. Terus bisa disambungin sama aksesoris lain, contohnya kayak multi mount ini. Kita bisa lepas-pasang dengan mudah, nah nanti kalau ada third party yang jual mounting di helm, di badan enak. Karena ada fitur quick release-nya yang magnet, dan magnetnya ini kuat banget, ada locknya juga. Buat yang suka adventure, gak usah khawatir kalau action camnya bakalan lepas. Kita mungkin room tour dikit ya untuk apartemennya. Ini apartemennya ini saya sewa sehari 700 ribu, jadi kalau 3 kamar. Kalau misalkan ulan 7 orang sih ya, 100 ribuan, jadi murah. Nah, 1, 2, 3 kamar. Dan dia, kalau misalkan fitur HDR ini aktif, kalau misalkan backlight kayak gini, nah muka saya masih kelihatan tuh. Terus background di bagian belakang, detail-detail gedungnya, itu juga masih kelihatan, gak nge-flat. Biasanya kan nge-flat banget ya. Nah, kalau misalkan di 4K 60fps, HDR-nya gak bisa aktif. Jadi agak kurang. Dan sekarang saya juga lagi pakai si multi mount dan juga quick mount release-nya. Nah, jadi ini. Tuh, jadi ini quick mount release yang pakai magnet, yang cara pasalnya gampang banget. Karena pakai magnet. Terus ini multi mounting-nya yang kita udah unboxing tadi. Oke, ini mikrofonnya saya set di stereo, karena sekarang saya lagi ada di indoor. Gak butuh kayak, dia sebenarnya ada make noise cancellation sih. Ada kayak semacam noise cancellation untuk windy atau suara angin, tapi saya gak pakai karena ini indoor. Untuk review action cam dari Insta360 ini, ada banyak banget cobaannya. Karena sebelum nonton konser Coldplay pun dan saya mau tes underwater-nya dengan cara renang, yang ternyata di apartemen tempat saya sewa itu, renangnya gak boleh bawa kamera. Bulenya kamera HP aja. Tapi karena dia kecil, ya lolos-lolos aja dari setup. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk menang, ya. Namanya action cam, kalau gak ada sertifikasi tahan air, ya bukan action cam ya. Tapi Insta360 X Pro ini tahan airnya bukan yang IPX8 yang kedalamannya cuma 1 meter, karena dia bisa tahan kedalaman air itu sampai 10 meter. Kalau IPX8 kan cuma 1 meter, dalamannya cuma 30 menit. Kalau Insta360 X Pro ini kedalamannya 10 meter. Bahkan kata Insta360, kalau kita beli rugged case-nya, itu bisa sampai kedalaman 60 meter. Jadi buat kalian yang suka nge-dive, ya disarankan beli rugged case-nya juga. Karena dia aman buat underwater, jadi kemarin pas saya renang, ya sekalian saya cobain untuk foto-foto underwater. Hasilnya keren sih, saya bisa pakai mode burst shoot yang dia bisa capture sampai 30 shoot atau 30 gambar sekaligus. Tapi kalau pakai mode ini, bisanya di resolusi 12 megapixel. Kalau single shoot, dia bisa langsung capture 48 megapixel. Setelah selesai main-main renang sama nyobain underwater-nya, saya balik lagi ke kamar untuk persiapan mandi untuk nonton konsernya Codeplay. Pas coba-cobain fiturnya, ternyata dia ada fitur horizontal lock. Mirip kayak demo chipsetnya si Snapdragon 8 Gen 2 dulu. Dimana video miring bakal tetap lurus, karena ya horizontalnya ini di-lock biar tetap lurus. Dan sekarang langsung aja kita menuju ke konsernya Codeplay. Karena waktu itu udah hampir jam 6. Sebenarnya saya udah telat, karena gear dibuka itu setengah 6. Dan karena konsernya malam, jadi kita ubah modenya ke Pure Video. Kata Insta360, dengan Pure Video, dia bisa menangkap cahaya di situasi low light dengan lebih pure, lebih jelas. Karena dia punya sensor gede, 1x1,3 inch dengan chipset 5 nanometer. Sensor ini kalau kita bandingkan dengan GoPro 12, lebih besar ya sensornya. Karena GoPro 12 itu punya 1x1,9 inch sensor. Kalau dibandingkan dengan DJI OSM4, kalau nggak salah aperture-nya itu 2,8. Sementara untuk si Insta360 ini, aperture-nya ada di 2,6. Jadi lebih bisa menangkap cahaya. Dan yang nggak dipunyai sama 2 kompetitornya tadi, si Insta360 Ace Pro ini udah co-engineered with Leica. Sama kayak Xiaomi 13T. Hasil videonya sih, saya suka ya. Pas konsernya Codeplay, lighting-nya kan nyala-mati, nyala-mati gitu. Terus untuk exposure, dia stabil. Perpindahan antara transisi terang ke gelapnya stabil, nggak ada kayak yang naik-turun gitu. Dan kemampuan low light-nya juga masih oke. Pas lighting konsernya mati, detailnya masih dapet. Nggak terlalu noise. Biasanya kan action cam itu kalah di low light. Tapi untuk Insta360 ini, nggak. Cuman kadang kalau misalkan situasi cahayanya ini kurang, kekurangannya dia kayak agak jitter-jitter gitu. Karena mungkin bobotnya terlalu compact ya. Iya, tadi kan di intro saya bilang kalau action cam itu sebenarnya nggak boleh dibawa di konsernya Codeplay. Padahal kecil ya. Tulisannya sih professional camera. Berarti mereka menganggap kalau action cam itu udah professional camera. Dan nggak boleh dibawa. Saya udah tanya di setelah depan, nggak boleh dibawa. Bang, kalau kamera kayak gini boleh masuk ya? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Tadi di sitang, di sana nanti kasihan abang. Karena taruh di motor atau mobil. Ini sekecil ini nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ada gambarnya, sudah ada kampung. Tapi ya karena saya udah terlanjur bawa, katanya kalau misalkan dititipin nanti hilang, disuruh ditaruh di mana gitu disembunyiin. Tapi akhirnya saya nekat untuk bawa dia masuk dengan cara, karena dia kecil ya. Cuman segini aja. Jadi kemarin itu saya masukin dia ke celana dalam. Dan ya agak menjijikan sih. Tapi yang penting dia lolos screening lah. Pas udah masuk stadion, semua orang itu nyalain HP dan HPnya itu diarahkan ke Chris Martin. Ke code playnya. Saya beda sendiri. Karena cuma saya aja yang record saya sendiri. Selfie nge-vlog. Karena layar dari Insta360 ini bisa di-flip dan punya dimensi yang lumayan gede juga. 2,4 inch. Jarang loh action cam yang layarnya bisa di-flip buat vlogging. Pas konser lagu apapun, ya saya record saya sendiri. Karena saya yakin nanti bakalan banyak yang upload di Youtube kalau POV-nya ke code play. Dan bener aja, setelah selang 3 atau 2 hari, udah banyak banget yang upload konsernya code play, bahkan ada yang full konser. Jadi saya gak perlu repot-repot video-in code play-nya. Record saya sendiri aja. Tapi ngomongin si 2,4 inch flip screen-nya ini sebenarnya bukan hanya berguna untuk vlogging atau selfie video aja. Karena pas kemarin saya mau bikin video ala-ala di gym, dia itu bisa digunakan untuk tripod juga. Tinggal kita adjust aja flip screen-nya, angle-nya berapa derajat. Dan ini enak sih kalau misalkan kita bawa action cam-nya tanpa mounting. Bisa ditaruh di mana aja, angle apa aja. Jadi lebih fleksibel. Jatuhnya kayak mirip-mirip sama tripod gitu. Terus buat yang suka adventure, karena ini action cam, jadi dia bisa record 4K 120 fps, atau 120 frame per detik. Mau record mutu vlog, skydiving, atau olahraga ekstrim lain, bakal bikin gambarnya smooth. Karena itu tadi, dia bisa merecord atau meng-capture 120 gambar per detiknya. Jadi gak ada yang istilahnya motion blur, atau gambar patah-patah ketika kita melakukan olahraga ekstrim, yang biasanya framenya itu benar-benar padat. Dan karena 120 fps-nya ini, tentu dia juga udah support untuk rekam slow motion. 4K-nya bisa 120 fps, dan 1080p-nya bisa 240 fps. Untuk fitur menarik lain, dia punya yang namanya AI Highlight Assistant. Dimana kalau misalkan kita record pas pakai AI-nya, dia bakalan meng-highlight momen-momen yang menurut dia penting. Dan kalau kita pakai software-nya, si Insta360, ada software AI yang auto aja. Kita gak perlu kemampuan editing kayak After Effects. Kita cuma butuh pilih footage yang menurut kita pas sama temanya. Contohnya kayak AI web ini, Cyberpunk tab. Kita tinggal cari footage yang pas, use time, dan AI bakal upload video kita ke server mereka untuk di-edit. Dan boom, langsung jadi. Videonya keren sih ya. Ada banyak tema sebenarnya, cuman yang paling saya suka ya ini. Karena kalau saya jelasin satu-satu, saya dimuin satu-satu, wah durasi videonya bakalan panjang. Jadi ya kalian pinjem atau beli aja, terus kalian cobain sendiri. Tapi nanti bakalan saya update lah, untuk fitur-fitur AI kerennya, di Instagramnya DKID aja, at DKID Media. Jadi kalau kalian penasaran, follow aja IG kita dulu. Untuk user interface-nya juga mudah, kita bisa slide ke kiri untuk hasil lihat video atau foto, slide kanan untuk modenya, slide ke bawah untuk lihat resolusi dan FPS, serta stabilization, slide ke atas untuk ngeluarin banyak menu. Nah, dengan slide atas ini, atau notification center-nya ini, kita bisa pakai EA highlight-nya, di mana dia bakal nangkap momen penting tadi, terus ada gesture, ada voice control, connect ke airpods, setting profile mic, dan lain-lain. Untuk ubah mode shot, tinggal tekan menu yang ada di icon videonya, pas kita geser-geser, ada kayak semacam haptic feedback dan suara. Yang feel-nya sih nyaman ya, dia nggak ada tombolnya, tapi layarnya ini seolah-olah ada tombolnya, karena ada haptic-nya tadi. Kita juga bisa ubah mode POV-nya, ada Ultra, Action, atau Dewarp, sama horizontal untuk POV yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kita juga bisa pilih mode clarity zoom juga, karena kan kalau action cam itu biasanya ya, lensanya itu lensa-lensa fisheye gitu ya, nge-white banget. Dan kalau kita pakai clarity zoom, zoom-nya itu bener-bener nggak ada distorsinya, dan hasilnya masih detail. Zoom-nya ini nggak bikin gambar pecah, masih aman, dan nggak ada gambar yang terlihat pixelated. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja cerita saya menggunakan si Insta360 S Pro yang co-engineered with Leica ini. Kalau untuk harganya saya belum tahu, tapi katanya sih bakalan dibanderol dengan harga sekitar 7 jutaan. Dan nanti di tanggal launchingnya, 28 November, yang seharusnya kita tayangnya segitu sih ya, tapi kalau misalkan telat ya, kita tayangnya bakalan 29 November, ada cashback sekitar 1 juta. Jadi kalau 7 juta, harganya bakalan jadi 6 jutaan. Ya harga yang mirip-mirip sama kompetitornya, kayak GoPro 12 sama Osmo Pocket 4. Eh, Osmo Action Cam 4. Tapi yang nggak dimiliki sama kompetitornya, ya jelas yang co-engineered with Leica-nya ini, sensornya juga lebih gede, yang bikin low light-nya lebih bagus. Terus ada 2,4 inch flip screen, ada AI high light assistant, dan juga AI mode-nya. Terus juga ada gesture control yang memudahkan kita untuk vlogging, quick mount release, sama multi mount-nya juga ngebantu banget di kondisi vlogging sendirian, nggak ada yang bantuin. Kekurangannya menurut saya di baterai sih ya, karena ketika pengalaman saya nonton konser Codeplay kemarin, untuk full concert, full concert-nya itu mungkin sekitar 2 jam setengah, dan dia nggak mampu untuk record 2 jam setengah. Mampunya sekitar 1 jam 30 menit. Itu pas lagu, kalau nggak salah setelah Yilu, saya masih ingat tuh. Setelah Yilu baterainya abis. Tapi itu dengan caratan, saya record secara terus-menerus di mode 4K 60, kadang juga di 4K 30 fps. Mungkin kalau nge-recordnya nyicil, ya bakalan nyampe aja baterainya. Saran saya sih ya, beli backup baterai aja minimal 2 lah. Kalau misalkan dibawa Action Adventure di alam, karena di alam itu biasanya nggak ada charger-an, walaupun dia bisa dicas pakai powerbank sih sebenarnya. Tapi untuk backup, ya nggak masalah, bawa baterai aja. Saya Dikasde Budi, and see you on the next video. Bye-bye.